Setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membongkar adanya pergerakan uang mencurigakan mencapai 300 triliun rupiah, kini terungkap transaksi itu melibatkan 460 aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan. Pergerakan uang mencurigakan itu, kata Mahfud, telah dilaporkan sejak 2009 dan berlanjut hingga 2023. Total ada 160 laporan yang dia terima, namun tidak ada tindak lanjut dari informasi tersebut. 460 ASN itu, kata Mahfud, akumulasi dari total pergerakan uang mencurigakannya mencapai 300 triliun rupiah. Dan banyak dilakukan oleh pegawai di Direkturat Jenderal Pajak dan Beha Cukai. Sayangnya, laporan itu banyak tidak diproses. Diproses setelah sudah menjadi kasus. Mahfud mencontohkan kasus mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji dan ex-Kepala Bagian Umum di Cien Pajak, Jakarta Selatan, Rafael Aluntrisambodo. Informasi itu menambah jumlah para pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat dalam transaksi gelap. Sebelumnya juga, Mahfud sudah melaporkan ada 69 ASN Kemenkeu yang terdeteksi bermain dengan uang rakyat hingga mencapai miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton! Tidak ada 60 laporan, tapi sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadang-kadang respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus, selalu dibuka. Loh ini sudah dilaporkan, dulu kok di demand gitu. Baru sekarang. Dulu angin perayit, sama, tidak ada yang tahu, sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa, sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya. Saya, apa namanya, sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan cepat. Tapi menumpuk sebanyak itu, karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri sudah 4 kali kali, kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak. Dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak, Pak itu hanya kecil-kecil, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Tidak apa-apa, akhirnya kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya. Tadi juga ditanya, Pak kok ada ya? Data baru 500 miliar si apa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya, apa ya ada yang 3 ribu, sudah tahu semua. Ya kita tidak boleh berbohong. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya, hanya dikenal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!